Intro Ya kembali di AIN News Malam, pemirsa kota Tianjin, Tiongkok diguncang ledakan hebat akibat sebuah kontainer yang membawa benda berbahaya meledak di sebuah gudang kimia. Dalam insiden ini sebanyak 44 orang tewas dan 300 lainnya mengalami luka parah. Ledakan keras dan guncangan hebat terjadi di sebuah gudang kimia di pelabuhan sebelah timur laut Tiongkok di kota Tianjin Rabu Malam kemarin. Ledakan yang terjadi pada tengah malam telah menewaskan sedikitnya 44 orang dan melukai 300 orang lainnya. Sebuah video amatir memperlihatkan saat ledakan terjadi hingga mengguncang kota Tianjin, api terus membesar di susul ledakan kedua. Ledakan ini terjadi di sebuah kontainer yang tengah membawa benda berbahaya lalu meledak dan seketika menyebar kebangunan di sekitarnya. Dua ledakan keras terjadi dalam selang waktu 30 detik dengan berkekuatan setara 21 TNT. Ratusan orang dilarikan ke rumah sakit, korban kebanyakan mengalami luka bakar dan luka akibat terkena pecahan batu dan kaca akibat ledakan. Gelombang ledakan bahkan terasa hingga jarak 10 km. Sebanyak 100 mobil pemadam kebakaran dikirimkan ke lokasi untuk memadamkan api dan menyelamatkan warga. Meski api sudah padam, Kepulauan Asap Hitam masih terlihat membumbung tinggi. Pasca ledakan, kendaraan dan puing-puing berhamburan di lokasi ledakan. Sementara itu para korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Hingga saat ini penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton!